Intro Saat akan melaksanakan giat sehari-hari, tim Prabu kedatangan seseorang yang meminta bantuan. Oh ke Jakarta mau ngapain? Jadi Jakarta mau ngapain? Kerja. Terus kenapa? Saya ngundurin diri, akhirnya saya udah ngakuat ini, dimakan doang. Enggak digaji? Dikaji, tapi per minggunya dihutang doang di itu, Pak. Tujuanmu ke Jawa ke Purwokerto? Nah, kalau dari Jakarta ke Purwokerto, kamu pasti tahu ongkos tiket itu berapa? Ya paling 100, Pak. Berarti kalau dari Bandung ke Purwokerto, jam segini ada nggak bisnya? Biasanya Budiman, Pak. Kami sendiri dari tim Prabu Boresta Bus Bandung, insya Allah akan membantu kamu. Dan apa, kamu juga jangan khawatir. Yang penting, kamu benar-benar. Kalau hanya berbekal surat ini, mungkin rada ribet-ribet juga. Tapi kami bukan banyak uang juga tidak. Tapi doakan kami ini bisa banyak uang. Apabila nanti sudah kita antar ke terminal, kita kasih ongkos, sampai kamu nyampe rumah dengan selamat, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena tujuan kami juga membantu. Sebenarnya banyak modus seperti ini, cuman Prabu tetap berperasaan kebaik dan tidak berpikir yang lain tentang seseorang yang meminta bantuan ke pihak kita. Kalau memang kamu haus, minum dulu. Kalau memang kamu lapar, makan dulu. Masa dari lingkungan Purwokerto Bus Bandung? Ya, Pak. Sembari ini itu mudah-mudahan cukup. Apa yang kamu butuhkan bisa sampai rumah dengan selamat. Itu langsung dicopot dari badannya anggota saya dari tim Prabu. Silahkan langsung dipakai. Pakai ini, Pak. Tim Prabu tetap melayani seluruh lapisan masyarakat, dimanapun, kapanpun, yang membutuhkan bantuan tim Prabu. Tapi pernah mendengar dan tahu tim Prabu, Pak. Pernah nonton juga, lagi istirahat, juga saat, gak kan sampai malam, Pak. Jadi, apa yang kamu saksikan, kamu lihat, memang itulah realitinya. Kamu sendiri sekarang bukan hanya menonton, tapi merasakan, kan? Iya, Pak. Oke, pastilah, Pak. Ya. Kami pun segera mengantarkan seseorang tersebut yang meminta bantuan ke kami ke tempat tujuan, ke terminal Cicahum. Ini mau ke Purwakarto? Enggak, sampai ke sekang, Bumiayu, Pak. Bumiayu? Sampai Bumiayu. Anggasnya berapa? Bumiayu 60. 60? Iya. Ini terlantar di Jakarta. Oh, iya, iya. Iya. Mau ke mana tujuannya? Ke mana, Dek? Purwakarto. Purwakarto. Purwakarto, yang belakang ke Purwakarto langsung. Nah, nanti tolong. Oh, iya, iya. Ngoparkan. Tapi saya bayar, tenang aja, jangan khawatir. Kami pun memberikan bantuan, supaya yang bersangkutan bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa ada kendalaan apapun. Ini tiketnya jangan lengit. Iya, tambahan lagi, ya. Yuk. Ya, selamat sampai tujuan. Yuk. Yuk. Selamat tinggal, Pak Nopi. Jaketnya gimana? Anggasnya, Pak. Iya. Ini jaket siapa? Temangat, ya. Dari? Dari mana? Perabu. Warisapes. Nah, lumayan ya, anget ya. Selanjutnya tim Perabu melanjutkan Pak Toli ke arah jalan Tumukus Ismail. Kami bertemu dengan pemuda yang sebelumnya pernah kami temui di kolokasi tersebut. Kalau jagoan masih mabuk? Bukan jagoan. Terpurei, ya. Oh, gitu? Iya. Mana punya? Di rumah tuh ada, saya sering lihat kejantung. Punya enggak. Tapi udah enggak mabuk, nih? Hah. Tuh. Disini. Tuh. Ada yang mabuk itu? Tanya apa? Tanya apa? Tanya apa? Bo? Kami sangat menyayangkan udah beberapa kali pemuda-pemuda ini melaksanakan hal-hal yang sama. Dan saat kami temui lagi, tetap sedang melaksanakan hal-hal tersebut. Melaksanakan minuman-minuman. Kamu janji sama saya udah enggak mabuk? Di luar, Pak. Tadi, Pak, di luar sini. Itu masih yang kerasa. Enggak, saya tanya. Eh. Eh, dengerin dulu. Kamu janji sama saya, nih, Pak, saya udah enggak mabuk. Iya, iya, emang udah tadi. Nah, udah enggak makan, Pak Bo. Ya, terus kenapa kamu sekarang mabuk? Kesel. Eh, tidak. Kalau kesel emangnya aku udah mabuk. Mabuk, Pak. Ya, terus kenapa kamu mabuk? Tuh. Itu punya siapa? Tidak, Tidak. Dia enggak tahu, Pak Bo. Tidak, Pak. Tidak, minuman naun. Saat kita sedang melakukan pemerisaan, ternyata anggota perabung menemukan lagi minuman-minuman yang ternyata sudah dipersiapkan oleh mereka untuk pesta minuman keras. Gini, ada yang parkir. Terus. Nyalain saya. Nyalain apa? Alamnya hilang. Terus. Nah, kan itu kan temen-temennya. Tidak. Bilangnya temennya. Nanti kesini lagi, nanti kesini lagi. Nah, terus kira abis narosnya. Didihnya dengan permasalahan ETA, konsekuensinya dengan minum itu apa? Hubungannya. Hubungannya, awan hubungannya. May happy day. Itu bisa, tetap. Anda melakukan hal itu salah besar juga. Enaklah, mau kondisi ditemukan ke Prabu, ternyata masih mabuk. Berarti Anda melanggar janji, oke kan waktu harita. Nah, itu enak. Enak, enak, ya. Ya, fukus. Udah, enak, ya. Dan dijadikan alasan permasalahan, masalah helm, segala macem. Itu maka ada di rumah, ya. Ya, bersiap, dan. Berarti kamu nggak ada kapok-kapok juga, nih. Tuh, dan. Ya, diam, bukan. Tetap, kamu kan minum-minum kan otomatis. Pengen happy, nih. Tapi bukan pada tempatnya juga. Sekali lagi kamu ketemu, gimana? Sekali lagi kamu ketemu, mabuk lagi kayak gini, gimana? Siap. Siap, siap. Kamu dengerin. Siap, dan. Sok, sekarang pusat dulu seribu kali. Jangan banyak bicara. Ayo. Posisimu yang lurus. Lurus. Lurus lah. Bentar, belum ditung. Oh, belum. Dua ribu. Seribu, Nan. Naik, 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 naik. Set. Turun. Set. Naik. Set. Akhirnya, kami dari tim Prabu melakukan hukuman fisik di tempat. Ayo, buka, sini minumannya. Buang, buang, buang. Buang, buang. Buang, buang. Ya. Daripada kamu beli minuman, mending duitnya kamu tapung, coy. Buang, sini. Kelebar ke, di buang-buang. Ya. Ya, Pak. Terus, itunya buang ke tempat sampah. Ya, jangan bunyi lagi. Ya, Pak. Jangan sampai kamu minum lagi. Ya, Pak. Saya janji. Janji, ya. Dan saya pun, serta tim Prabu, menyuruh membuang minuman tersebut. Kalau masih dia minum, jangan boleh ada di sini. Kamu nggak boleh main ke sini kalau minum. Gitu. Nanti apa? Akan dimarahin ku saya. Orang yang udah dewasa nggak bisa ngarahin. Gitu, kan. Ya. Awasin dia, jangan minum-minum lagi. Mending duitnya dikumpulkan. Bener, cik? Iya. Yang beli burung, murai. Ya. Siap. Kasih tahu, ya. Oke, Pak. Kami pun melakukan kamting mas kami terhadap orang yang dituakan di daerah tersebut. Agar masyarakat-masyarakat, khususnya pemuda-pemuda, jangan sampai melakukan minuman-minuman keras di tempat umum tersebut. Kami melanjutkan patoli ke jalan di Ponegoro. Kami menemukan beberapa mobil yang kami curigai akan melakukan balapan-balapan liar di daerah tersebut. Setelah tim Prabu menyisir, memeriksa ditemukan minuman keras di dalam angkot, termasuk pengendara dan penumpangnya sudah terkontaminasi dengan minuman keras. Dan kami pun menghimbau terhadap pemuda di dalam mobil tersebut. Masih sekolah? Kuliah? Kerja apa? Di... 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 Di mana? Caham? Nah, kamu nonton balapan liar di sini. Nonton aja, itu bisa celaka. Coba, kalau begitu sekali lagi turun dulu. Biar kalian tuh paham. Ini yang pakai jilbab orang mana? Aku orang pacar. Hah? Ini orang pacar. Aku uang sekarang lagi dijemput sama. Ini orang mana? Kita mau orang pacar kan, kita bertiga. Bertiga. Terus ngapain jam segini masih tengah? Sudah menjelang subuh, masih di sini. Ini jemputan. Jemputan siapa? Pacar? Pacar. Apa? Pacarmu yang mana? Saya nanya, pacarmu yang mana tunjuk? Ini. Hah? Yang ini pacarnya? Nah, nggak masalah. Tapi pacaranlah yang sehat, tahu waktu. Jangan menjelang subuh masih di luar rumah. Di antara mereka ada beberapa wanita yang kami sayangkan. Sampai selarut ini, mereka masih menonton balapan-balapan dia di daerah tersebut. Orang banjar jauh-jauh kemari, tidurnya di mana? Di kosan. Kamu masih, Pak? Pak. Apa? Kita tuh di sini nyari kerja, Pak. Tapi ikut aku baru di sini. Sudah dapat kerja belum? Aku tuh ikutan, apa? Perhatian sekuriti. Saya tuh. Ya, lagi nunggu penempatan. Ya, lagi nunggu penempatan. Setelah kami menanyakan, mereka mengaku akan mencari pekerjaan menjadi anggota sekuriti. Pertanyaan, Pak, berikin, tapi jangan, Pak. Ya, karunya orang tua, karunya mama, di ma. Ibumu pasti nggak tahu kamu keluhiran sampai jam segini? Sampai jam segini? Saya tahu, saya malam ini yang sering. Saya lagi nunggu jemputan. Iya, pulang. Iya, kan lagi nunggu jemputan. Nanti kalau ada apa-apa, kan... Iya, sayang. Wih, bawa wih. Pulang. Ya, kamu nggak mabuk, kan? Tidak, 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 tidak. Akhirnya, dari tim Prabu mengarahkan mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!